Intro Salat sunnah tasbih dan bakti sosial terhadap anak yatim piatu digelar di Masjid Al-Habis Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Hamparan Perak, Deliserdang selasa lalu Pelaksanaan salat sunnah tasbih yang diimami oleh Ustadz Muhammad Adami Sulaiman Diikuti oleh ratusan kaum ibu berjalan dengan khusyuk Setelah pelaksanaan salat sunnah tasbih, Pemerintah Desa Hamparan Perak, Kepala Desa Muhammad Helmi Membagikan bantuan sosial terhadap 100 anak yatim piatu Kegiatan ini diiringi dengan pembacaan Al-Quran, pembagian bantuan sosial Serta tausiyah singkat yang disampaikan Ustadz Muhammad Adami Sulaiman Menurut anggota DPRD Deliserdang, Muhammad Adami Sulaiman mengatakan Kegiatan ini sebagai rasa syukur kepada Allah Karena dapat saling bersilaturahmi di bulan suci Ramadan Di mana keberkahan semakin hadir dirasakan semua pihak Kegiatan ini salat tasbih akbar Dan sekaligus Kita berharap Kegiatan ini berlaku Kegiatan ini berlaku Hari ini kita Kegiatan ini berlaku Kegiatan ini berlaku Kegiatan ini berlaku Kegiatan ini berlaku Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bingkisan terhadap 500 jemaah Yang mengikuti salat sunat tasbih Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PAC P3 Hamparan Perak Arbani Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Helmi Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Irwan Dan Ketua Anak Melayu Bersatu Hamparan Perak Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan BUNS TV melaporkan B-News TV